Rasat banget jadi bener kata-kata ibu tadi memang diproses semakin rupa jadi memang bener-bener 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 spicy lah itu Emosi nih jadi lapar benuk Menikmakan dulu ah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh ibu lagi ngapain ini? Ini lagi bikin bumbu cobek Bumbu cobek? Iya Oh nama ikan burami ini? Iya Waduh ini banyak banget nih bahannya apa aja nih Iya Ini ada tomat Ada kencur Oh ini kencur ya? Iya Ada jahe, bawang putih, bawang merah, sabet merah, kemiri Kalau ini semua itu digoreng dulu Oh digoreng semua? Iya Kecuali ini kencur sama jahe gak digoreng Kenapa? Ini biar segar gitu Oh biar Ada wanginya gitu Burami bakar cobek menjalani dua kali proses Goreng dan bakar Sekarang menu bawang putih dulu ya buat bumbu gorengnya Iya dong Ini jaga bau amis ini Oh gitu Ini baru tahun ya bener-bener tomatnya diperes gitu Nah sekarang ikan siap untuk digoreng Setelah digoreng dikasih bumbu lagi Dan terus gurami dibungkus daun pisang Dan dibakar supaya harum Ini dia Burang dibakar cobeknya Mantep pisan eih Wih Benung mau langsung tancap gas ah Nah ini liat nih Jadi ini udah keliatan kalau bumbunya itu masuk ke dalam dagingnya Rasap banget Jadi bener kata-kata ibu tadi emang diproses semenikian rupa Jadi emang bener-bener 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 spicy ya full bumbu ya Baiklah kita coba Kebiasaan pakai tangan memang harus dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Sumpah deh Kalau gini dihitung mah lewat Aroma jahenya Aroma jahenya itu masih kerasa banget Karena emang jahenya itu gak digorek Jahen sama kencur tadi ya Jahen sama kencur tuh gak digorek Jadi bener-bener wangi banget Dagingnya jadi wangi banget Daging ikan ya Bumbu sambal cobek adalah ramuan bumbu khas Restoran daerah Situ Cangkuang, Garut ini Semenya turun-temurun 3 generasi Nah gurami cobek yang lazis ini Gak lengkap kalau gak pakai cah kangkung Yang gini nih bikin benuk kalap Gak sampai hitungan menit pun udah nambah Lihat bumbunya Sampai ke dalam kan Emang bener-bener full bumbu Dan ini yang bikin aduh Kebuan Allah mantepnya Ada nilai tambahnya nih Guraminya jauh dari bau amin Apalagi bau lumpur Daging ikannya juga cukup empuk Ikannya emang kelihatan besar-besar Tapi masih muda Yang muda memang lebih mantap Mantap bin lazis Wow memang ramuan bumbu yang sakti Semuanya bener-bener pas di lidah Awalnya restoran ini dibangun sekedar iseng Siapa sangka Karena rasanya yang khas dan lazis Restoran ini semakin digemari Dan terus berkembang Karena bumbunya emang banyak Dan gak nanggung Gak heran rasanya jadi mantap Bahan Allah tiga kali perlu nambah Terima kasih